Halo, halo, halo sahabat ProRoki yang kami cintai. Semoga selalu diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Jumpa lagi bersama ProRoki News hari ini. ProRoki News merupakan sebuah program dari channel ProRoki yang membahas berita-berita sepak bola terbaru seputar Liga Inggris dan kompetisi Eropa. Apabila kalian suka terhadap berita-berita bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan inilah berita hari ini. Rafael Varane hanya tinggal menyelesaikan detail aktif untuk bergabung ke Manchester United. United disebutkan merogoh kocek sekitar 41 juta pound atau 832 miliar rupiah untuk menggaet back Real Madrid ini dengan kontrak 4 musim hingga Juni 2025 dan opsi perpanjangan setahun hingga 2026. Here we go! Kesepakatan hampir selesai antara Manchester United dan Real Madrid. Hanya detail akhir yang harus diselesaikan dan kemudian dokumen. Hal ini hanya masalah jam atau hari. Varane memiliki kesepakatan total tentang persyaratan pribadi juga. Tulis pakar transfer dunia Fabrizio Romano di akun Twitternya. Dalam kontrak Varane, tulis jurnalis asal Italia ini terdapat klausul bahwa sang back akan mendapatkan bonus bila menjuarai Liga Inggris dan Liga Champions bersama Manchester United. Harga transfer sekitar 832 miliar rupiah itu terbilang murah untuk back kelas dunia seperti Varane. Pemain 28 tahun asal Perancis ini sudah 350 kali tampil membela Real Madrid dengan memenangkan 3 gelar La Liga dan 4 trofi Liga Champions sejak bergabung pada 2011 dari Lens di Perancis. Dia juga menjadi aktor penting yang membawa Perancis juara Piala Dunia 2018. Varane diakini bisa memberikan perbedaan di United. Dia pastinya memetik pengalaman berharga bermain bersama Sergio Ramos di Real Madrid selama 10 tahun lebih. Selain belajar faktor teknis, dia juga belajar soal kepemimpinan dan soal kepercayaan diri. Di jantung pertahanan United, Varane bakal bertandem dengan Harry Maguire. Selama ini, Maguire bertandem dengan banyak back lainnya mulai dari Victor Landelov, Eric Bailey, hingga Axel Twanziby. Bersama Varane, Maguire di atas kertas akan memiliki pasangan yang dapat menyelamatkannya dari situasi sulit yang selama ini membackupnya. Lini belakang United kerap kalah cepat dari para striker lawan. Nah, Varane bisa diandalkan untuk situasi ini. Dia cepat turun, juga sangat cepat saat naik membantu serangan. Analisanya, jika Manchester United bermain melawan striker seperti Pimo Werner atau Pierre-Emerick Aubameyang, Varane bisa menempel ketat mereka. Sedangkan saat menghadapi Chris Wood, Maguire bisa menikmati tantangan fisiknya. Itu tidak berarti bahwa Varane akan menghindar dari menghadapi pemain besar di depan. Tetapi kecepatannya jelas akan mengubah pertahanan United. Varane sendiri masih terlihat berlatih bersama Real Madrid pada 26 Juli 2021. Dia baru datang dan tidak ikut dalam rombongan squad Los Blancos yang baru tiba dari lawatan ke Skotlandia. Dari beberapa sumber lain menuliskan, finalisasi transfer Rafael Varane baru bisa dilakukan minggu depan. Hal ini berkaitan dengan aturan karantina di Inggris sebelah sang pemain tiba di sana. Varane akan dikarantina setidaknya 5 hari minimal sebelum gabung United. Kemudian, tes medis baru bisa dilakukan. Sahabat proroki, selanjutnya untuk lebih mengenal Rafael Varane, mari kita bahas fakta-fakta dari pemain ini yuk. Rafael Varane merupak seorang pemain sepak bola berkewarga negaraan Perancis. yang sering bermain di posisi back tengah. Varane merupakan pemain muda Eropa yang telah membela tanah airnya di kancah internasional dengan bergabung dalam squad U18 dan U21. Di usia 7 tahun, Varane telah bermain untuk Helmets selama 2 tahun. Selanjutnya, ia memutuskan untuk bergabung dalam klub Perancis yakni Lens. Menuju musim 2010-2011, ia mulai berlatih bersama tim senior dan turun di bangku cadangan pada beberapa pertandingan turnamen. Pada November 2010, Varane mengawali debut sebagai pemain profesional pada pertandingan melawan Montpellier. Pelatih klub muda Lens, Eric Asadorian, menggambarkan Varane sebagai pemain kelas pertama yang mampu menguasai taktik dan teknik permainan. Sejak bergabung dalam Real Madrid, Varane muncul sebagai salah satu pemain bertahan muda terbaik di Eropa. Di awal karir sebagai profesional, Varane memutuskan bergabung dengan klub Lens pada Juli 2002 dan mengabaikan beberapa tawaran dari klub lain seperti Derby do Nord dan Lille Oesi. Di tengah perjalanan karirnya bersama Lens, Varane harus berlatih di Centre de Preformation de Football, sebuah pusat latihan yang dibangun khusus bagi pemain yang tinggal di daerah North Pass de Calas, Perancis. Selama dua tahun, Varane berlatih di pusat latihan tersebut dan bermain untuk Lens di akhir pekan. Setelah kembali bergabung dalam Lens, Varane dengan cepat memastikan posisinya sebagai pemain muda dengan prestasi baik. Pada musim 2008-2009, ia bermain untuk tim U16 yang memenangkan turnamen чемpionat Nasional DS 16th Anz. Musim berikutnya, Varane dipromosikan untuk tergabung dalam tim U19. Di awal musim 2010-2011, Varane menandatangani kontrak profesionalnya yang pertama. Pada Januari 2011, Varane menjadi spekulasi transfer antar klub-klub di Eropa yang mengincarnya. Untuk menekan hal tersebut, pada Februari 2011, Varane memutuskan untuk menandatangani kontrak perpanjangan dua tahun bersama Lens sampai tahun 2015. Pada Juni 2011, Presiden klub Lens, Gervais Martel, mengatakan pada beberapa perwakilan supporter yang hadir, pada pertemuan tim, bahwa Varane akan bergabung dengan klub Spanyol, Real Madrid. Ia berkata, Varane akan bermain untuk Real Madrid di bawah arahan Jose Mourinho. Sebelumnya, Varane telah cukup sering berkunjung ke Real Madrid dan bertemu dengan pembimbing klub, Sinedine Zidane. Varane menandatangani kontrak enam tahun dengan manajemen Real Madrid dan menyetujui pembayaran sejumlah 10 juta euro. Pada Januari 2013, Varane mengawali debut El Clasico dengan bermain pada pertandingan melawan FC Barcelona di turnamen Copa del Rey, musim 2012-2013. Pada April 2013, Varane ditunjuk oleh redaksi surat kabar Marka sebagai anggota dari daftar 11 pemain asing terbaik dalam sejarah Real Madrid. Berkat kemampuannya yang terus meningkat, Kini, di tahun 2021, Rafael Varane diboyong oleh Manchester United dan diproyeksikan sebagai partner dari sang Kapten Harry Maguire. Nah, menurut kalian, apakah duet Varane dan Maguire bakal menjadi tembok tersolid di Liga Inggris? Terima kasih.